Aku pasti bisa, aku pasti bisa bertahan hidup Kenapa zombie-nya makin banyak? Kalau begitu aku akan membantai semua zombie-zombie ini Pergi kalian, pergi Pergi kalian Jangan dekati aku Pergi sana zombie-zombie Pergi Ah, sialan Mereka semakin banyak Aku harus membantai semua Kisah pun dimulai Ini adalah ceritaku Untuk bertahan hidup Di sebuah kota Yang isinya terdapat Sebuah virus mematikan Yang membunuh sebuah Para penduduk Dan hingga menjadikan mereka semua Menjadi mayat hidup Dan mencoba mengejar Mengigit Manusia yang masih hidup Di hari pertama Aku sepaun di sebuah rumah Dan untungnya rumah ini sangat kosong Jadi aku Mengumpulkan semua bahan-bahan Yang bisa kukunakan untuk survival Dan beruntung sekali Aku mendebatkan sebuah toolkit Atau tas yang bisa kukunakan Untuk mengangkut Beberapa barang yang sangat berguna Yang sangat penting Dan bisa kukunakan Pada saat saya survival Setelah semua bahan terkumpul Aku langsung saja keluar Dan ini dia hari pertama Sama aku keluar dari rumah Yang berisikan makhluk hidup Atau mayat hidup Yang mencoba untuk menggigit Makhluk yang masih hidup Untuk berbau jadi Sampai ketiga Aku pun berhasil membunuh Satu orang zombie Dan aku melanjutkan perjalananku Perlahan demi perlahan Aku berjalan Menyusuri luar Atau menyusuri haraman depan Dan di kanan kiri Ternyata banyak sekali zombie Yang spawn di area rumahku Aku harus perlahan-lahan Agar tidak Terdengar suara Cicak kaki Atau suara Pada saat aku berjalan Jadi zombie tersebut Tidak akan menyerang aku Untuk senjata pertama Yang kuganakannya Yaitu senjata obeng Tetapi obeng ini ternyata Tidak kuat Jadi Aku berencana Menggunakan tangan kosong Dan Untuk membunuh zombie ini Aku harus mendorongnya Hingga zombie itu terjatuh Dan Pas Pecah kepalanya Aku pun berhasil Membunuh zombie Satu demi satu Aku pun membantai Semua zombie-zombie ini Dengan tangan kosong Jadi zombie itu Kudorong dan Kuinjak kepalanya Saking asiknya Aku membunuh zombie Tidak terasa Ternyata Aku membunuh Kerumpulan zombie Kerumpulan zombie pun Berdatangan Aku sambil berlarian Dan membunuh Zombie satu persatu Dengan sekuat tenaga Sampai zombie ini Berusaha dan mencoba Untungan gigi Tadi Dengan sekuat tenaga Aku berusaha Untuk membunuh zombie Ayo Mati kau Mati kau Ah Oh Pergi sana Mati Ini si perempuan Satu sekali Mati Mati Dan akhirnya Aku berhasil Membunuh sebuah zombie Yang ada di Atau di depan Halaman rumahku Ketika aku berjalan lagi Menuju sebuah rumah Dan ini dia Aku beruntung sekali Karena menemukan Seorang zombie Yang membawa Tas Yang bisa kugunakan Untuk mengangkut barang Lebih banyak lagi Tas pun ku ambil Dan aku melanjutkan perjalanan Untuk mencari Atau survival Mencari bahan-bahan Dan sisa makanan Yang bisa kugunakan Untuk bertahan hidup Di kota ini Sekarang Aku menemukan rumah lagi Dan aku periksa lagi Mencari semua Atau membongkar semua Isi lemari Dan mencari Bahan-bahan Yang bisa kugunakan Untuk bertahan hidup Seperti makanan Minuman Apabila aku Mendapat sesuatu Yang tajam Atau benda-benda tajam Bisa ku ambil Dan kugunakan Untuk bertahan hidup Dan di rumah ini Ternyata Cuma ada sedikit makanan Aku pun melanjutkan perjalanan Menuju rumah yang selanjutnya Untungnya Daya tahan tubuhku sangat kuat Aku pun bisa membunuh zombie Tanpa menggunakan Atau dengan menggunakan Tangan kosong Di rumah selanjutnya Aku beruntung Karena menemukan Sebuah Pisau dapur Atau parang Dan kugunakan Sebagai senjata Dan ini dia Senjata pertamaku Atau senjata kedua ku Setelah mendapatkan obeng Aku pun mendapatkan Parang dapur Aku melanjutkan Memeriksa di loteng Dan juga Memeriksa di bawah Dan sekalian Aku mengatur Atau mengasal skill ku Dengan cara Membukar Lampu-lampu Dan Untuk menaikkan Skill elektronik Agar aku bisa Apa Bisa membuat Atau Pada saat Mati lampu Aku bisa Menyalakan Generator Dan Ini dia Di perjalanan selanjutnya Tidak disangka Setelah aku mendapatkan Parang dapur Atau pisau dapur Zombie yang kulawan Sekarang Menjadi lebih banyak Yang tadinya Cuma satu Sekarang Timbul menjadi Tiga Dan datang lagi Menjadi empat Dan datang lagi Menjadi lima Dan untungnya Aku berhasil Menggunuh semua Zombie-zombie tersebut Hingga Aku berhasil lagi Menyelamatkan diri Untuk Bertahan hidup Dengan cara Membunuh zombie Aku pun Mendapat sebuah topi Dan Kupakai Agar Kepalaku Bisa terlindung Dari Panas Dari sinar Matahari Dan aku pun Lanjutkan perjalanan Untuk menuju Rumah berikutnya Pada saat Aku menuju rumah tersebut Tiba-tiba Aku melihat Ada satu orang zombie Dan Untuk berjaga-jaga Aku berencana Membunuh zombie tersebut Zombie tersebut pun Akhirnya mati Dan Aku bunuh Dan Pada saat Aku melihat Zombie ini Tiba-tiba Datang zombie Yang lain Terlihat Sangat marah Karena Aku membunuh Rekannya Aku pun berusaha Mencoba untuk Membunuh zombie-zombie Tersebut Dan ternyata Zombie yang lain Datang lagi Dan zombie tersebut Bukan jumlahnya Bukan 5 Atau 6 orang zombie Tetapi Zombinya Sangat banyak Aku pun berusaha Untuk meminta Yang menuju Zombie tersebut Saya Mati kau Aduh Mati Mati Datang lagi Aduh Kurang aja Bagaimana Mati Makin lama Makin banyak Jangan Aduh Ini menyebabkan Aduh Aduh Mati Datang lagi Aduh Lima Janjin Aduh Aduh Hampir Aduh 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 Mati Mati Aduh Mati Aduh 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 Aku lapar lagi Aduh 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 Kurang aja Nama Tidak Ini baru lima Gimana Kepada Seperti Bambu Bambu Lari Makin Banyak Jadi harus Dibantai Satu I Aduh Tidak Bisa Bersunggihnya Ayo Aduh Aduh Mati Bersih Mati Aduh Atik Dia Mantan Kenapa Guru Lu secara Dan Manisme Aduh 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 Mati Aduh akhirnya aku pun berhasil membantai semua zombie-zombie tersebut dan aku melanjutkan perjalanan survival ku atau mencari bahan-bahan barang-barang yang bisa kugunakan untuk pertahan aku pun melanjutkan pencarianku dan di rumah ini seperti biasa aku hanya mendapatkan sedikit bahan-bahan yang bisa kugunakan aku mendapatkan majalah sedikit makanan yang bisa gunakan untuk dimakan dan juga makanan kaleng aku pun mendapat majalah dan juga sedikit pisau yang bisa kugunakan sebagai senjata untuk bertahan hidup untuk membunuh zombie dan aku mencoba menyalakan TV dan ternyata ternyata TV siaranya hilang Ruta aku pun melanjutkan lagi perjalanan menuju rumah yang selanjutnya dan di rumah ini aku bertemu lagi satu orang zombie yang menggunakan jaket atau jaket anak motor jadi jaketnya bisa kugunakan karena agak tebal untuk melindungi dari gigitan para zombie tidak lupa aku tidak lupa aku membersihkan badanku dengan cara mandi dan juga membersihkan pakaian ku agar tidak bau darah dan aku pun seperti biasa melatih skill elektronikalku dan melanjutkan lagi perjalanan keluar dan seperti biasa setiap rumah atau di pekarangan pasti ada saja zombie yang tinggal entah itu satu orang zombie dan dua orang zombie tetapi aku bisa mampu dan bisa juga selamat dan membunuh para zombie tersebut Hai dengan menggunakan barang atau kampak yang aku dapatkan di dalam aku pun melanjutkan perjalananku lagi untuk membongkar atau memeriksa setiap rumah yang aku temukan pada saat aku mencoba untuk menyetkan jendela tiba-tiba ada seorang zombie wanita yang membuatku kaget dan langsung saja zombie tersebut saya bantai karena membuatku jantungan dasar kurang ajar orang lagi mau bertahun hidup kamu ganggu lagi Oh mati kau dan betapa beruntungnya di rumah ini aku mendapatkan buku atau majalah yaitu majalah cara menggunakan generator langsung saja aku baca agar pada saat mati lampu atau lampu sudah tidak bisa dinyalakan aku bisa menggunakan atau menyalakan generator karena sudah mengerti karena sudah mendapatkan skill buku membaca generator buku cara menggunakan atau menyalakan generator pada saat listrik di kota-kota ini padam aku pun melanjutkan memeriksa setiap sisi kotak kulkas untuk mengambil bahan makanan bahan-bahan senjata buku yang bisa gunakan untuk bertahan hidup tidak lupa aku melatih skill dengan cara membukar TV membukar lampu dan juga membaca buku pada saat aku mau lanjut di kamar aku bertemu zombie dan membuat aku kaget dan untungnya aku berhasil membunuh zombie tersebut dan aku melanjutkan perjalanan memeriksa dan rencana untuk rumah ini akan saya jadikan home base pertama untuk aku tidur di sini jadi aku membersihkan diri dan memeriksa lagi karena cuaca di luar lagi hujan karena sekarang sudah jam 10 waktunya kita istirahat dan jangan lupa di like comment share dan juga subscribe untuk kisah selanjutnya aku bertahan hidup di kota yang penuh dengan mayat hidup ataupun zombie yang berkeliaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati